Bantuan untuk korban aja, dia berani untuk ambil, dia berani untuk korupsi, dia berani untuk selewengkan, apalagi, apalagi, apalagi yang bukan tragedik seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sikap kurang ajar, dan Bupati menyudutkan pihak kereja. Mestinya nggak usah ada label-lebelan, kalau mau membantu, udah aja atas dasar kemanusiaan. Padahal label-lebel yang lain pun bertebaran di Cianjur dan nggak ada teguran dari Bupati. Artinya apa? Bener-bener Bupati ini menyudutkan pihak kereja. Dan bagi saya itu sikap yang sangat tidak bijak dari seorang pimpinan daerah. Dari seorang Bupati. Entah alasannya apa. Sehingga itu menimbulkan reaksi publik dan akhirnya digunjinglah Bupati Cianjur. Termasuk aporesnya pada saat itu ya. Nah sekarang, dia pira lagi nih. Tapi ini kacau nih kalau memang bener nih. Kurang ajar nih kalau memang bener nih. Nggak beda jauh dengan kekurang ajaran ACT itu. Yang menyelewengkan. Yang memanfaatkan korban. Untuk mengeruk pundi-pundi rupiah. Untuk menambah istri. Cuma ini enggak nambah istri kayaknya Bupati nih. Kita coba lihat nih. Dia sekarang dilaporkan ke KPK. Atas dugaan penyelewengan bantuan gempa. Kita baca bantuan. Apa beritanya dari CNN. Diduga selewengkan bantuan gempa. Bupati Cianjur dilaporkan ke KPK. Bupati Cianjur Herman Suherman dilaporkan ke Komisi Pemberatasan Korupsi KPK. Terkait dengan dugaan penyelewengan bantuan asing untuk gempa bumi. Wah berarti ini bantuan dari luar negeri nih. Pengaduan itu secara resmi sudah diterima KPK pada hari Jumat. Kemudian bantuan tersebut berupa 2000 lembar selimut. 25 ton beras, 1000 paket kebersihan, dan 500 lampu bertenaga solar, serta baterai charger untuk ditendapu. Banyak nih. Bupati memotong sop yang sudah dibuat BNPB. serta merefekking bantuan menjadi berbeda. Kata perwakilan dari Asena Humanis Respon. Dalam rilisnya kemudian, dia menegaskan sumbangan dari lembaga internasional diduga diubah menjadi kemasan berbeda ke partai dan dijual ke pasar. ke partai sih. Dan dijual ke pasar. Waduh. Kalau benar, satu kali lagi ini sangat kurang ajar. Dibiada benih namanya. Memanfaatkan. Memanfaatkan. Memanfaatkan korban. Gila. Dijual ke pasar. Kalau benar nih, kalau benar nih. Sedang dalam proses pelaporan ke KPK nih. Artinya bupati menggunakan huwenang untuk memangkas distribusi bantuan. Serta mengemas bantuan tersebut dengan bentuk lain dan menjual ke pasar. Kata dia. Waduh. Benar-benar nggak berprik kemanusiaan nih kalau benar nih ya. Pelapor khawatir. Bupati juga melakukan penyelewengan lainnya terhadap bantuan kemanusiaan akibat gempa cianjur yang terjadi 27 November 2022 tersebut. Ini baru bantuan logistik. Belum dana bantuan internasional yang diduga juga ada penyelewengan ujarnya. Ini harus benar-benar diusut serah ideal nih oleh KPK nih kalau benar. Karena kalau benar nih kalau benar bantuan untuk korban aja dia berani untuk ambil dia berani untuk korupsi dia berani untuk selewengkan apalagi 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 yang bukan tragedik seperti ini. Apalagi yang bukan bencana alam kemanusiaan seperti ini. Ini bisa lebih jahat dia. Kemudian dia mengungkapkan kecurigaan penyelewengan logistik bermula saat bantuan tersebut diturunkan di gudang atau tempat penyimpanan lain yang bukan seharusnya. Selain itu hal yang membuat pihaknya semakin yakin adalah saat mencoba mencari titik lokasi gudang lain sebagaimana petunjuk dari BPBD. Kabag pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Namun demikian kata Ali KPK belum bisa membeberkan lebih detail terkait itu. Segera kami tindak lanjuti dengan telah dan verifikasi untuk memastikan syarat kelengkapan laporan pengaduan kata Ali. CNN Indonesia sudah mencoba menghubungi Bupati Canjur Herman Suerman terkait laporan ke KPK tersebut namun hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum merespons. Berita ini tayang pada Senin 26 Desember 2022 kacau nih kalau memang bener kalau memang bener sekali lagi ini kurang ajar sekali biadab sekali kalau memang bener harus diucur secara tuntas kepala daerah yang tidak berpri kemanusiaan kepala daerah yang tidak mengayomi rakyatnya malah kemudian mengeruk pundi-pundi dari kesakitan rakyatnya ini kan gila ini tetapi lagi ini gak beda jauh kalau memang bener itu seperti ACT yang memanfaatkan korban bahkan yang memanfaatkan yang sudah meninggal ini kan sudah hilang kemanusiaannya apalagi keimanannya itu sudah sangat hilang kalau seperti ini benar tuh apalagi mereka-mereka kan ACT khususnya kan mereka seolah-olah mengaku sangat beragama padahal ketika melakukan itu agamanya cuma jadi topeng aja tuh kita akan lihat perkembangannya nanti ya ke depan saya akan terus update kelanjutan beritanya mudah-mudahan ini gak benar saya berharap mudah-mudahan ini gak benar satu kali lagi saya berharap mudah-mudahan ini gak benar tapi kalau benar wah wis pokoknya wis pokoknya gak tahu kita akan berbicara apa gak tahu kemarahan korban gempaci anjur akan seperti apa kalau memang benar mereka sangat membutuhkan ya ada bantuan dari berbagai daerah bahkan luar negeri masuk kalau bisa tidak disalurkan dengan tepat dengan benar aduh terus pokoknya biadab lah kepala daerah yang sangat biadab kalau benar ini kalau benar mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tunggu nanti kelanjutannya akan seperti apa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga nanti